Terima kasih Anda masih bersama kami di berita dan bincang terkini. Pemirsa guna menanggulangi banjir di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat akibat luapan air dari Kalisentiong, Pemprov DKI Jakarta membangun peninggian tanggul dan pelebaran kali. Akibat adanya normalisasi Kalisentiong, sekitar 300 kepala keluarga yang menempati rumah di pinggiran banteran kali harus direlokasi. Pengerjaan tanggul dan normalisasi Kalisentiong Kemayoran Jakarta Pusat masih terus dilakukan. Rencananya pengerjaan akan rampung 3 bulan lagi. Rencananya Kalisentiong akan dilakukan pengerukan dan pelebaran kali selebar 14 meter untuk menuntaskan masalah banjir yang sering terjadi di kampung Kebonkosoang Kemayoran. Normalisasi Kalisentiong ini membuat 300 kepala keluarga harus meninggalkan tempat tinggal mereka karena pelebaran kali memakan pemukiman warga. Air meluat sampai di atas tanggul. Jadi di sini ini sistem drenasenya memang tidak diperbolehkan. Ada air yang keluar dari kali maupun yang dari kali keluar yang dari tanggul. Jadi sistemnya di sini sudah ada pompa namanya pompa Sunterselatan. Maka kemarin kita tinjau di sini 2-3 minggu yang lalu itu berlubang-berlubang. Makanya masyarakat di sini sering kebanjiran, utama Suntarjaya dan Kemayoran. Maka dengan adanya ini, jadi instruksi Pak Bunga dan Pak Wadbuk segera ditanganin. Nah inilah kita bikin tanggul yang permanen. 300 kepala keluarga ini telah direlokasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke rumah susun Cakung, Jakarta Timur. Dan diberikan waktu satu minggu untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Jalan Gunung Sari Jakarta Pusat selasa pagi kembali terendam setelah hujan ras membuyur Jakarta Senin malam dan meluapnya kali inspeksi Ciliwung. Genangan air yang merendami jalan ini mencapai 40 hingga 60 cm. Akibat rendam macet pun tak bisa terhindarkan. Banyak pengendara-gendaraan yang melintas di Jalan Gunung Sahari Senin Jakarta Pusat terpaksa memutar balik kendaraannya dan mencari alternatif jalan lain untuk menghindari kemacetan dan tingginya genangan air. Genangan air setinggi 40 sampai 60 cm merendam dua ruas Jalan Gunung Sahari menuju Ancol dan arah Senin hingga 1 km. Genangan air yang merendami Jalan Gunung Sahari ini akibat hujan ras yang mengguyur Kota Jakarta Senin malam dan meluapnya kali inspeksi Ciliwung, Gunung Sahari. Akibat rendam, kemacetan parah pun tak terhindarkan. Bahkan, pengendara mobil tertahan di Jalan Gunung Sahari mengarah Ancol hingga 3 jam. Ada 3 jam. Berapa alam? Udah 3 jam disini? Ya, polisi baru turun terus saya lihat. Oh, jadi ini masalah apa? Banjir ya? Banjir. Oh, jadi tertahan disini Pak ya? Ya, tertahan. Terus nggak bisa balik lagi lagi Pak ya? Nggak bisa. Ini susah, mau berok aja susah ini. Untuk mengatasi jalan ini, para pengendara harus memperlambat laju kendaraannya. Jalan Gunung Sahari menjadi salah satu jalan di Jakarta yang selalu terendam air jika hujan deras turun. Selain di Jalan Gunung Sahari, di Jakarta pusat yang kerap digenangi banjir adalah Jalan Kemayoran, Cempak Kemas, dan Raden Saleh. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Bayutan, mewakili segenap tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di atindo underscore network. Sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.